Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katanya kalau darah haid yang asli itu cuma 15 hari Tapi tahun pertama saya haid Saya lebih dari 15 hari Bahkan hampir sebulan Katanya kalau lebih dari 15 hari itu Harus sholat, wajib sholat Saya harus mengganti sholat itu Yang saya tinggalkan Pak Said Apa bagaimana Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada seseorang berpuasa Apakah puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa qobo Eh, 5 menit sebelum maghrib keluar darah haid Batal puasanya Tapi pahalanya terdapat Allah makasih Bukan kerja di perusahaan lalu dipotong begitu Ini dengan Allah Anda terdapat pahala Cuma hutangnya tetap utuh Masih 7 hari hutangnya Jadi Jadi dapat pahala tapi batal Karena termasuk yang batalkan puasa adalah Keluar darah haid Kemudian Darah haid itu berapa hari sih? Lah inilah yang memang perlu dihadirkan Kalau memang siap nanti kita ajarkan Bulan depan adalah haid praktis Kita ada ilmu haid praktis Belajarnya pun cukup 30 menit kali 2 Satu jam Itu tuntas praktis haid sampai istihadah dan nifasnya Jadi darah haid itu ada rumusnya Bukan darah haid itu 15 hari haid kemudian selebihnya istihadah bukan begitu Paling banyaknya darah haid itu Tidak boleh mencapai 15 hari Paling banyaknya darah haid Maka nanti ada rumus haid 5 Ini sederhana saja Biar Anda punya gambaran Cobalah cari nanti yang senang dunia yang maya Kita punya break haid praktis yang sudah diutubkan Rumus haid begini Kapan darah itu dianggap sebagai darah haid Jika menuhi 5 syarat berikut ini Yang pertama adalah umurnya 9 tahun hijriyah Yang kedua darah tidak lebih dari 15 hari Yang kedua darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari Yang ketiga Yang keempat adalah Darah harus didahulai oleh suci 15 hari Darah harus didahulai oleh suci 15 hari Saya ulang 9 tahun hijriyah Darah tidak kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari Darah tidak boleh lebih dari 15 hari Darah harus didahulai oleh suci 15 hari Darah tidak boleh didahulai oleh kelahiran Saya telah terakhir ini sebuah contoh saja Bahwa saya belajar haid itu tidak susah Asal ketemu rumusnya Jadi gini Kalau ada orang datang kepada Anda Aduh saya keluar darah Tanya umurmu berapa 20 tahun Masuk ya Lebih dari 9 tahun Berapa hari yang keluar darah Seminggu Seminggu masuk Lebih dari 24 jam Tidak lebih dari 15 hari Tanya Selama ini Kapan kamu haid terakhir Wah sudah lama Sudah 20 hari atau sebulan Saya tidak keluar darah haid Benar Benar didahulai suci 15 hari Apakah sudah darah haid Belum tentu Tanya lagi Kamu baru melahirkan ya Iya Wah tidak jadi Jadinya darah nih Nifas Diolah lagi Ada 5 ini Pak 5 harus matang misalnya Tiba-tiba lagi Seorang perempuan datang kepada Anda Ibu Saya keluar darah ini Darahnya tepukan Karena kemarin Anda tertibu Masalah kelihatan Baru lahirkan ya Astagfirullah Melahirkan bagaimana Saya Belum Saya belum nikah kok Baik Berarti benar Tidak melahirkan Berapa hari keluar darah Seminggu Kalau seminggu kan Tidak lebih dari 15 hari Tidak kurang dari 24 jam Berarti siapa dua Sebelumnya suci berapa hari Sebelumnya belum ada darah keluar Maaf Kalau sebelumnya belum ada darah keluar Berarti lebih dari 15 hari Masuk Masuk Tinggal satu Umur berapa nenek kamu 8 tahun 8 tahun Belum darah haid Jadi kalau tidak memenisarat ini Tidak bisa Tidak sebut darah haid Ibu Yang barusan bertanya Umur berapa ibu Misalnya Neng Neng ibu Neng ya Insya Allah kelihatan Sudah Nanda yang bertanya Siapa ini Misalnya Umurnya Lebih dari 9 tahun Ya Lebih dari 9 tahun kan Alhamdulillah Darahnya lebih dari Bulan-bulan jam Oke Lebih dari 24 jam Sebelumnya didaulai suci berapa hari Satu bulan Anggap saja Tidak habis melahirkan Sebelumnya suci berapa hari Lama Ya Lama Anggap saja sebulan Habis melahirkan Tidak melahirkan Berapa hari naik Dua sembilan hari Dua sembilan hari Berarti tidak dianggap Sebagai darah haid semuanya Tapi darah bermasalah Nah Nanti masuk bahasa Hidnya harus rinci Makanya Hid itu gak bisa langsung tengah Begini Bingung nanti Nanti Belajar haid dengan kami Biarpun laki-laki Faham haid nanti Dan sebetulnya Laki-laki tidak boleh menikah Kecuali ngerti ilmu haid Kalau gak ngerti ilmu haid Gak boleh nikah Tapi saya harus nikah Kalau memang kamu harus nikah Maka kamu harus Ulakan Belajar Ajari istrimu haid Saya kalau belajar Gak faham Kalau begitu Istrimu suruh mondok lagi Wah acuh ini Karena Kalau gak belajar ilmu haid Solatnya gak sah Anda imam Begitu Nanti saya punya ilmu haid Praktis Seperti itu Nah kalau sudah haid Lebih dari 15 hari Itu bermasalah ibu Berarti Kalau sudah haid Darahnya keluar dari Lebih dari 15 hari Berarti telah bercampur Antara darah haid Dan darah penyakit Mana darah haidnya Dan mana darah penyakitnya Biasanya santri yang ngantuk Langsung menjawab 15 hari haid Lebihnya istihad Maka jawabnya 0 Dia turun kelas Nah kan Yang kaget Yang santri kaget Bukan begitu Rumusnya Rumusnya adalah Ada macem-macem Rumus yang murut Tidak kami hadirkan Tidak kami hadirkan Dilihat warna darahnya Kelam Bukit hitam Wah ini stres perempuan Kalau kena itu Ada dua cara Darah gelap Darah kuat Darah ini Wah setiap hari suruh Hitam Pekat Merah Stres dia Kita ada cara Menurut para ulama Yang mudah Baik Kalau sudah keluar darah Lebih dari 15 hari Memang di saat 15 hari Melakukan sholat Harus mandi Cuma dari 15 hari Ke belakang Berapa hari Hidnya Dikembalikan Kepada Biasaan sebelumnya Biasanya berapa hari Hid Kalau biasanya 10 hari Hari itu diambil 10 hari Selebihnya adalah Darah istihad Seperti itu Misalnya tadi 29 hari Saya keluar darah Waduh 29 hari Astaghfirullah Maksudnya Setelah 15 hari Keluar darah Maka mulai dari 15 hari Keluar darah Lebih dari 15 hari Di 15 hari Sudah wajib bandi Kemudian setelah itu Menghitung ke belakang Dan di 15 hari Ini mana yang hid Kebiasanya berapa hari Kebiasaannya seminggu 7 hari Berarti 7 hari hid 7 harinya Punya utang Karena semestinya Dia sudah suci Cuma dia karena Masih keluar darah Maka dikodok 7 hari Sholatnya Ada pun di 15 ke atas Dia sudah sholat Benar yang disampaikan Orang Anda harus sholat Sudah benar Cuma 15 ke bawahnya itu Mana yang dianggap Sebagai darah hid Dan mana yang dianggap Sebagai darah penyakit Sebetulnya ilmunya Sangat gampang Nanti kalau ketemu rumusnya Tidak apa-apa Dibingung dulu Biar tidak nikah dulu Jadi nanti setelah itu gampang Nanti kalau memang diajarkan Kita ada-ada rumusnya Memahami rumus Satu, dua, tiga Baru nanti langsung faham Hid Wallahualam bisawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati